Intro Hai, halo KZOner, senang sekali saya Aya Nufus dapat menyapa semuanya pada kesempatan kali ini karena hari ini kita akan menghadirkan narasumber inspiratif yang mana para peraih penghargaan dan hari ini, yakni penghargaan bergengsi Superbase di bidang Slimming Center yakni Lighthouse dan sebagai informasi, OkeZOner, Superbase merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image kemudian brand value, brand awareness, dan juga brand loyalty dan untuk mendapatkan penghargaan ini juga harus melalui proses yang panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan juga bernilai tinggi di masyarakat dan hari ini sudah bersama dengan saya di studio yakni Dr. Grace Judio selaku CEO & Founder dari Lighthouse Hai dok, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik dong, kita semangat sekali saya sebagai wanita yang cita-citanya selalu slim pengen selalu tampil cantik ya kan dengan body yang goals kita pengen nanya-nanya nantinya dengan detail tapi sebelumnya saya mau nanya dulu supaya OkeZOner tahu setelah mendapatkan penghargaan bergengsi Superbrand seperti apa nih tanggapannya dok? Iya, pertama kita mengucapkan syukur dan terima kasih puji syukur sudah dipercaya untuk bisa mendapatkan penghargaan Superbrand ini buat kita ini kepercayaannya besar banget dan membuat kita lebih terus termotivasi untuk terus berinovasi dan melihat apa sih sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini yang berkaitan dengan berat badan dan problem dengan bentuk tubuh Oke, Lighthouse ini sendiri kan sudah hadir di Indonesia selama 20 tahun ya dok ya dan juga sudah membantu lebih dari 90 ribu pasien di seluruh Indonesia untuk menghadapi permasalahan berat badan dan yang pasti kita pengen tahu strategi apa sih dibalik mendapatkannya penghargaan bergengsi Superbrand Iya, jadi kita selama ini karena mungkin dilihat konsisten dan fokus hanya menangani masalah berat badan tidak hanya sebagai problem kecantikan tetapi juga problem yang terkait ya kesehatan kemudian perilaku mungkin itu yang menjadi daya tarik dari Lighthouse jadi kita sama sekali tidak handle kecantikan atau kulit kita hanya fokus untuk memberikan edukasi tentang pola makan treatment dan obat penunjang untuk membuat jadi langsing dan tentunya sehat mungkin karena kita terus berkomit di bidang itu maka akhirnya dapat deh kepercayaan dari masyarakat melihat bahwa oh ini Lighthouse konsisten ya di penurunan berat badan dan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan pola makan oke, tapi kalau kita lihat kan begitu banyak sekali kompetisi di bidang kecantikan khususnya apalagi untuk slimming house begitu ya kasus-kasus juga banyak sekali beredar bagaimana nih sih Lighthouse bisa menjadi terus menjadi top of mind di masyarakat sehingga akhirnya mendapatkan penghargaan ini bagaimana membangun kepercayaan masyarakat dok? iya, selain kita fokus dan komitmen tadi kita berinovasi selalu untuk menjaga supaya kita bisa memberikan pelayanan dan hasil yang efektif dan sekaligus juga aman jadi kita ada satu departmen sendiri yang setiap saat itu memantau, memonitor layanan yang ada di klinik-klinik kami sehingga semuanya tersandarisasi kemudian juga dijaga efektivitas dan keamanannya dan kita selalu berinovasi untuk melahirkan treatment-treatment yang jauh lebih efektif daripada sebelumnya dan tentunya dimonitor keamanannya itu buat kita penting sekali sehingga bisa dilihat bahwa treatment dan layanan di klinik kami itu berbeda daripada klinik yang lain oke, ini luar biasa sekali tadi dikatakan efektif kemudian juga aman ini menjadi prioritas juga di klinik Anda ya kalau kita lihat juga kan banyak masyarakat atau apalagi wanita pengennya cepat nih dok selain mungkin ketika mereka minta cepat apa nih yang selalu Anda sampaikan kepada al-pasien? iya, yang paling penting bahwa yang namanya turun berat badan itu sebetulnya bisa di-style mau turunnya cepat, mau turunnya lambat itu bisa ada berbagai macam cara di klinik kami dilakukan secara tailor-made jadi kita bisa sesuaikan dengan kepribadian seseorang bisa kita tes dulu kemudian dengan gaya hidup ya kan disesuaikan enggak semua orang cocok dengan pola makan yang tak tentu jadi kita harus cocokkan kemudian dokter juga akan melihat kira-kira yang mana nih yang paling tepat untuk orang ini itu yang membuat jadi balik lagi orang jadi percaya dengan kita saat ini kita sudah menterapi 90 ribu orang dan kita sudah menurunkan atau menghempaskan lemak sebanyak 1 juta kilo wow, 1 juta kilo dihempas manja ya itu tugas kita jadi kita punya slogan yang namanya ngurusin kamu, urusan kami karena kita maaf kerjaannya hanya mengurusi berat badan saja nah dok ini kan untuk di Lighthouse sendiri sudah menangani 90 ribu pasien dan sudah mengempaskan lemak hampir 1 juta kilo 1 juta kilo 1 juta kilo lemak nah dari semua treatment yang paling favorit treatment apa nih dok? iya jadi di klinik kami ada treatment yang injectable dan non-injectable injectable memasukkan obat ke dalam non-injectable dengan mesin biasanya mesin untuk meningkatkan pembakaran lemak di bawah tubuh mengencangkan otot supaya jadi six-pack misalnya ya atau mengencangkan otot pada paha, perut atau mengencangkan kulit itu adalah tambahan semua pasien biasanya punya favoritnya masing-masing core kita adalah edukasi untuk mendapatkan pola makan yang sesuai dengan tipe orang tersebut jadi tidak hanya ditawarkan treatment saja tapi juga daily life-nya juga harus teratur ya dok ya pola makannya juga harus penting ya pola makan yang sesuai dengan individu oke kalau yang baru-baru ini yang paling diminati oleh pasien sendiri apa dok? mungkin ada yang cara cepat atau mungkin efektif? iya itu mungkin masuk ke dalam inovasi dari Lighthouse supaya kita tetap bisa dipercaya oleh pasien dan orang selalu ingat dengan Lighthouse bahwa yang namanya Lighthouse itu tugasnya adalah ngurusin orang ngurusin orang berbicara tentang inovasi pasti akan panjang tapi sebelum saya ke situ nih dok saya juga penasaran tadi kan Anda sebutkan kita juga akan berbincang dengan pasien terlebih dahulu sebelum dilakukan treatment terus juga ada, berarti ada terapi psikologisnya juga dok di sana? oh iya oh oke jadi itu yang membedakan kita dengan kompetitor jadi kita mengurusi berat badan bukan hanya dari segi estetis saja tetapi misalnya kalau ada problem dengan kontrol diri jadi sebenarnya sudah tahu harus pola makannya yang rendah lemak misalnya tapi memang problemnya dikontrol diri nah itu juga jadi fokus kita di klinik Lighthouse jadi ada bimbingan secara psikologis kontrol diri kemudian memotivasi kadang beberapa orang itu perjalanan untuk turun berat badan itu tidak gampang tidak seperti membalikkan telapak tangan atau disuntik saja langsung langsing jadi ada pendampingan secara psikologis untuk behavior modification jadi supaya perilaku terhadap makanan perilaku makannya jadi berubah ada hipnoterapi juga ada grup terapi dan kita juga menangani yang disebut dengan eating disorder jadi pada beberapa pasien ada yang anoreksia atau bulimik yang sama memutahkan makanan atau binge eating emotional eating itu juga ditata di Lighthouse wow luar biasa sekali berarti tidak hanya menangani pasien yang punya masalah obesitas juga karena kan Indonesia juga salah satu negara dengan masalah obesitas terbanyak juga ya iya satu dari tiga orang Indonesia overweight atau obesitas apalagi di Jakarta Jakarta juga banyak ternyata ya Jakarta hampir 50% lebih dari 50% itu memang pure faktor tidak dapat mengontrol makanan atau mungkin ada faktor lainnya banyak faktornya mungkin salah satu faktor yang paling sering terjadi apa dok? perubahan gaya hidup ya sekarang yang namanya makanan bisa dipesan gampang dari aplikasi tadinya kan udah gambar makanan selalu mengelilingi kita balik lagi tadi kontrolnya ya dok iya kontrol diri itu kadang itu gak gampang ya gitu oke 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 pertama kalau turun 20 kilo 30 kilo betul 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 ini luar biasa sekali ya jadi tapi juga tadi selain obesitas dan juga dapat menangani anoreksia dan lain-lain tantangannya tersendiri beda-beda atau seperti apa dok? beda-beda beda-beda dan setiap orang lebih baik didampingi turun berat ya bisa sendiri setulnya kalau kita puasa bulan ramadhan pasti turun beratnya tapi turun berat yang baik supaya tidak naik beratnya dan tidak punya eating disorder itu kita dampingi pastinya saya bulan ramadhan malah naik berat nih dok makannya jadi ngaur ya makan gorengan buka puasa makan gorengan minum es yang manis-manis oke yang paling menarik juga tadi Anda sebutkan ada inovasi produk dari layanan lighthouse ke depannya juga dilakukan atau memang sudah dilakukan saat ini dok? ya saat ini kita sudah melakukan banyak hal ya jadi untuk pasien-pasien yang harus turun puluhan kilo dalam waktu cepat supaya termotivasi atau secara instan harus menurunkan lemak di bawah tubuhnya maka kita ada inovasi kita selain ada lighthouse ada juga lighthouse X lighthouse X yang memperkenalkan treatment yang disebut dengan Ulfra dan Ulfralift itu untuk membuat lemak di bawah kulit hilang dalam waktu instan Ulfra dan Ulfra? Ulfra, Ulfralift, Ulfra Stripping itu metode dengan alat ultrasound untuk menghancurkan lemak di bawah kulit kemudian membuat lemaknya dibilas dan dikeluarkan perbedaannya apa dok? boleh dong dijelasin dikit supaya occasioners mungkin penasaran dari penasaran jadi tertarik nih untuk mengurangi dan mengempaskan lemak-lemak di dalam tubuh silahkan dok iya jadi kalau Ulfra itu tindakan membilas lemak yang sudah dihancurkan dengan ultrasound secara lokal ya dengan anasesi lokal dibilas keluar setelah dihancurkan lemaknya kemudian Ulfra Stripping itu dengan anasesi yang lokal jadi tidak dibius Ulfralift kalau misalnya ada problem selain lemak yang berlebih ada kulit yang berlebih juga nah itu juga kita treat di Lighthouse X ada juga operasi bariatrik kita sudah menyentuh ranah bariatrik dimana untuk mendapatkan turun berat yang lebih banyak maka kita masukin balon atau kita potong lambungnya potong ususnya itu adalah untuk orang-orang kategori tertentu jadi tidak semua pasien akan dilakukan tindakan yang lebih invasif jadi akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah tubuhnya butuh untuk dipotong ususnya atau enggak gitu ya dok ya iya dia apakah cocok atau tidak oh oke jadi kalau memang bisa dilihat itu inovasi terbaru dari Lighthouse ya tidak semua orang seperti itu jadi kita sudah mulai beralih ke sana tapi sejauh ini tantangannya seperti apa sudah menaruh ke inovasi-inovasi yang baru penelitiannya berdasarkan penelitian dilakukan tantangannya seperti apa di Indonesia tantangan di Indonesia adalah gaya hidup yang tambah lama mensupport untuk beratnya itu naik jadi itu adalah tantangannya sehingga setiap saat dari Lighthouse sendiri memang kita fokus ke inovasi-inovasi yang membuat meskipun tantangannya itu tinggi ya dengan banyaknya makanan-makanan atau gaya hidup yang membuat jadi naik beratnya Lighthouse bisa hadir untuk menghadirkan inovasi yang membuat turun berat jauh lebih gampang hmm oke tapi kan banyak nih sekarang cewek-cewek khususnya nih ya dok ya yang pengen cepat aja gitu kurusnya itu akan dilakukan inovasi ke depannya yang semakin lebih cepat menguruskan badan atau seperti apa iya setiap saat kita komit oke setiap saat kita berkomitmen ya jadi kita akan selalu berusaha untuk menciptakan banyak hal ya jadi ada Lighthouse X itu untuk mendampingi Lighthouse untuk pasien-pasien yang memang butuh instan butuh express ada Lighthouse X Lighthouse X lebih surgical kalau untuk Lighthouse pola makan kemudian gaya hidup kemudian behavior didampingi dengan obat dan treatment bila diperlukan kita ada aplikasi juga dan kita juga ada produk untuk membantu supaya bisa makanannya kalau misalnya nggak sehat bisa digantikan atau ditambahkan oke tadi dokter menyebutkan terkait dengan aplikasi aplikasi apa nih dok? kita ada aplikasi untuk mendampingi oh kalau di rumah kadang punya iya jadi kalau di rumah kan punya pertanyaan seputar programnya kita ada aplikasi untuk bertanya ke aligisi ya ini saya makan ini bagaimana misalnya saya habis pesta kemudian apa yang harus saya lakukan karena di Lighthouse semua apapun boleh dimakan sebetulnya jadi yang namanya ada lampu hijau loh sebenarnya iya nanti diajarin di Lighthouse kayak dikit-dikit larang ya dok ya iya kita ajarin karena nggak mungkin kita tidak makan makanan yang enak-enak betul ya dong ya supaya nggak sengsara nah itu di Lighthouse memang diajarkan caranya jadi kita ada aplikasi di aplikasi itu juga orang bisa tahu ini saya tipe apa ya tipe keperibadian saya apa pola makannya apa itu dibimbing setiap saat jadi dia bisa login untuk melihat pola makan saya hari ini seperti apa kalau saya mau makan di luar makannya di mana ya nah itu ada ya di aplikasi kita jadi aplikasinya juga sudah ditaruh rekomendasi-rekomendasi restoran ada rekomendasi restoran ada berapa banyaknya kalori yang saya makan menunya apa yang saya harus pesen kalau misalnya kita makan di restoran tersebut pola makan saya harusnya seperti apa dan kalau saya ragu bisa bertanya ke Aligisi oke itu nama nama aplikasinya apa nih tadi belum disebutin dok namanya Light Coach Light Coach itu bisa di download di ini ya bisa oke untuk yang gak sempat ke Lighthouse ada Light Coach oke ada Light Coach semuanya akan dijelaskan di sana untuk fiturnya mungkin dijelasin dikit dok gampang atau gimana sangat-sangat user friendly user friendly itu oke zoners yang penasaran bisa langsung di download aja fiturnya supaya dapat arahan supaya gak ngasal misalkan cewek suka mudi-mudian ya dok ya jadi itu nanti di akhir malah komplain kok gue ini ya berat badannya naik gitu ya tapi yang paling saya penasaran juga mungkin dari dokter bisa disampaikan untuk pola makan yang sehat sebenarnya secara general itu seperti apa sih dok? iya pola makan yang sehat adalah ya definitely seratnya tinggi porsinya secukupnya ya kemudian balance zat gisinya itu pola makan yang sehat kalau tidak ingin kalau ingin beratnya seimbang ideal gitu ya seimbang oke bukan berarti gak boleh makan yang lain-lain kayak ramen nanti diajarin caranya gak ada makan yang gak boleh kalau di lighthouse apapun boleh nah kalau di lighthouse diajarin makannya dok kalau saya saya kan sebagai orang Medan ini ya tahu kalau kota Medan itu punya makanan yang enak-enak dan we can say that is a slutty food kan makanannya juga pasti kental santannya di setiap kota punya tantangan tersendiri gak dok? banyak jadi kalau kita masuk ke sebuah kota biasanya kita ngumpulin makanan apa aja yang ada di lokal tersebut dan bagaimana memasukkan makanan ini ke pola makan yang untuk bisa turun beratnya dan untuk bisa ngejaga beratnya bukannya gak boleh 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 oke jadi semuanya dilakukan penelitian sebelum kemudian dimasukin ke dalam aplikasi tadi supaya jadi petunjuk juga untuk para pasien ya supaya bisa menjaga pola makan iya aligisi kita sudah terlatih ya untuk merekomendasikan pola makan apa nih yang tepat di Medan di Makassar di Surabaya dimana-mana makanan enak itu pasti banyak iya benar Indonesia pokoknya dari dimana-mana di Indonesia semua makanan enak-enak gitu ya dan ingrediensnya juga kadang suka membahayakan untuk berat badan ya dok ya ingrediensnya semuanya oke-oke aja semuanya semuanya oke-oke aja yang penting pola makannya diatur oke baik yang penting tahu caranya tahu caranya nah semuanya ada di Lighthouse itu urusan kita itu urusan kita untuk ngurusin kamu itu urusan kita untuk ngurusin kamu ya oke terus kita juga pengen tahu terkait dengan jangkauan pasar tapi sebelum ke situ tadi saya masih penasaran terkait dengan Lighthouse X nya untuk ada tadi dokter sempat menyebutkan terkait dengan fat removal ya mungkin boleh dijelasin itu treatmentnya nama treatmentnya apa dok jadi ada treatment fat removal inovasi terbaru dari Lighthouse untuk di kita sebut dengan Lighthouse X Lighthouse X adalah yang ekspres dan ekstra untuk yang turun lebih banyak ada dua yang pertama untuk menghilangkan lemak lokal yang kedua adalah untuk membantu untuk menurunkan berat badan pada pasien yang dirasa butuh maka akan direkomendasikan Lighthouse X yang untuk lemak di bawah kulit yang sifatnya localized hanya pengen disini aja pengen disini aja kita ada treatment yang disebut dengan Ulfra Ulfra adalah treatment dengan ultrasound yang ditempelkan di atas kulit kemudian lemak di bawah kulit akan hancur kemudian kita masukkan alat kecil dengan sayatan tipis dialirkan cairan supaya lemaknya bisa dibilas keluar ada Ulfra dan Ulfra stripping dimana kalau Ulfra stripping itu dilakukan dengan anestesi lokal bila areanya banyak maka dilakukan dengan sedasi kalau misalnya lemaknya banyak banget di banyak area maka kita dengan sedasi ada pula bariatrik bariatrik itu tindakan untuk membantu turun berat yang agak sedikit invasif bisa dengan memasukkan balon sehingga jadi lebih gampang kenyang jadi balonnya dimasukkan dalam bentuk kapsul ditelan dikembungkan sehingga orang tersebut selalu berasa kenyang sehingga nafsu makannya bisa ditekan atau pada kasus yang dia turun beratnya harus super banyak puluhan kilo dalam waktu sekejap kan gak gampang maka kita lakukan tindakan untuk memotong lambung atau memotong usus dilakukan oleh dokter bedah untuk yang lemak di bawah kulit dilakukan oleh dokter bedah plastik sedangkan untuk treatment memotong lambung dilakukan oleh dokter bedah digestif itu adalah inovasi dari lighthouse dimana treatment-treatment ini juga didampingi oleh program flagship kita yang disebut dengan lightweight sehingga dengan program-program ini setelah dilakukan programnya maka turun beratnya akan jauh lebih banyak dan bisa maintain itu yang membedakan jadi kita tidak cuma potong-potong atau ambil-ambil lemak yang paling penting adalah ini pola makannya benar atau tidak karena meskipun sudah dilakukan tindakan tersebut kalau tidak didampingi dengan pola makan yang baik atau kontrol diri yang baik pola hidup yang baik behavior yang baik maka tidak akan mendapatkan hasil yang baik juga turunnya tidak banyak atau akan naik lagi nah itu adalah program andalan dari Lighthouse yaitu tadi yang namanya lightweight program kita yang terdiri dari ada pola makan ada pendampingan dari psikolog juga perilaku kurang lebih seperti itu wah luar biasa ini yang buat Lighthouse ini unggul dibandingkan dengan brand-brand lain tapi tadi kan dokter sudah sampaikan bahwa Lighthouse sendiri sudah ada di Jabodetabek dan juga kota-kota besar lainnya seperti Surabaya Medan dan juga ada sampai Makassar makassar ke depannya rencananya seperti apa nih dok pastinya kita akan membuat klinik lebih banyak lagi saat ini kita ini ada 17 klinik nanti kita akan merambah kota-kota yang lain mungkin akan ditunggu aja di kota besar yang lain siapa tahu nanti kita akan berjumpa di sana serahkan masalah Anda kepada Lighthouse memang ngurusin kamu adalah urusan kami kita kerjanya cuma ngurusin badat aja biasanya kan kita gak suka kalau orang lain ngurusin kita ini biasanya ini sekarang saya suka kalau Lighthouse ngurusin saya apalagi kalau untuk badan tapi yang buat saya juga tadi penasaran apakah Lighthouse sendiri ini juga punya mungkin pendekatan khusus dengan masyarakat atau mungkin pasien-pasien baik dari itu komunitas atau mungkin masyarakat biasa jadi kita punya beberapa activation untuk yang pengen mengenal Lighthouse atau pengen tahu cara penuhan berat badan itu sebetulnya seperti apa kita banyak mengadakan acara kita ada yang sebut dengan Lightweight Challenge Biasa kalau kita di kota-kota tertentu kita memperkenalkan diri kita mengadakan Lightweight Challenge jadi kita berikan challenge untuk turun berat kemudian kita bimbing biasanya itu kita biasanya buka pendaftaran dalam waktu tertentu kemudian yang mau ikut nanti kita akan dampingi kita ada seperti itu kita ada kelas-kelas workshop jadi kita ajarin cara masak cara shopping kita ke food court bareng untuk melihat ini kalau makan enak itu caranya harus seperti apa ya jadi kita praktek dok selain penurunan berat badan apa nih yang Lighthouse ingin pasiennya rasakan selain hanya turun berat badan aja enggak cuma turun berat aja goal yang terutama adalah hidup sehat jadi dengan turun berat maka penyakit yang terkait dengan berat badan itu akan otomatis akan membaik jadi kolesterol tinggi gula darah atau penyakit asam urat tinggi nah itu bisa terbantu dengan turun beratnya selain ngomong bahwa rasa percaya dirinya akan meningkat ya dan yang paling penting adalah persepsi tentang makan itu juga diperbaiki jadi berdamai dengan makanan berdamai dengan makanan dan diri sendiri iya luar biasa loh ini jadi approachnya juga berbeda dengan klinik-klinik yang biasanya kita takuti di luar sana dan yang terakhir ini kan penghargaan superband tentu menjadi pengakuan yang berharga menurut Anda sendiri seberapa besar dan apa saja pengaruhnya terhadap brand lighthouse Anda jadi untuk kami sendiri ini jadi motivasi untuk lebih berinovasi dan lebih mengutamakan apa yang diinginkan apa yang diinginkan oleh masyarakat turun cepat dengan cara yang efektif dan aman itu motivasi tersendiri buat kita untuk tetap memberikan yang terbaik dan terfokus ke dunia penuhan berat badan oke terakhir nih dok yang oke zoners juga tahu harapan lighthouse baik untuk klinik maupun masyarakat kedepannya apa dok untuk klinik lighthouse harapannya adalah lebih dikenal oleh masyarakat di Indonesia bukan hanya di tempat klinik kami berada Jabodetabek Surabaya Medan dan Makassar tapi dikenal secara luas di Indonesia dan menjadi top of mind yang dipikirkan orang pertama kali kalau memang pengen untuk turun berat itu ke lighthouse karena memang kerjaan kita sehari-hari adalah ngurusin kamu itu adalah urusan kami oke untuk harapan untuk masyarakat apa nih dok harapan masyarakat adalah supaya dengan tantangan gaya hidup yang masa kini dimana makanan itu berlimpah teknologi juga membuat kita jadi lebih tidak bergerak ya jadi hidupnya tetap bisa dijaga sehat dengan pola makan yang balance yang gisinya juga berimbang oke kalau gitu terima kasih dokter Grace oke oke zoners didengarkan kisah inspiratif yang disampaikan langsung oleh dokter Grace judio dalam kisahnya dari lighthouse sudah menangani 90 ribu pasien dan juga mengempaskan lemak 1 juta kilogram ini sangat luar biasa sekali terima kasih sekali lagi dokter grace dan oke zoners itu dia tadi perbincangan kami di oke zon stories hari ini dan kita juga berharap semoga nantinya untuk lighthouse sendiri bisa terus menjadi top of mind di masyarakat serta mendapatkan kembali penghargaan bergengsi super brands di tahun berikutnya amin kita ketemu lagi di episode berikutnya saya Ayah Nufus pamit terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati